Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Pelakon Cekuan Sarima Ibrahim mendedahkan dirinya pernah terkena gangguan seksual semasa menjadi pengacara di sebuah rancangan suatu ketika dahulu. Sarima berkata individu tersebut telah memegang bahagian dada selain merabah tubuh badannya ketika ingin membaiki mikrofon sebelum rancangan tersebut bermula. Jelasnya, individu tersebut merupakan salah seorang kru dan telah mendidikan rumah tangga ketika itu. Saya pernah terkena gangguan seksual semasa bekerja di sebuah set rancangan yang mana ketika itu individu berkenan datang menghampiri wajah saya dengan alasan untuk membaiki mikrofon sebaliknya memegang dada saya. Saya terpaksa senyum seolah-olah seorang pengacara hebat dia pegang-pegang dan dia rabah. Dia sempat puji saya cantik ketika itu dan dia juga kata kami akan terlihat hebat jika bersama tapi dia telah berkahwin katanya kepada pemberita. Salima berkongsi perkara itu semasa sidang media Siri Astro, original riot yang berlangsung pada malam selasa di Kuala Lumpur, ceritanya lagi individu tersebut turut mengajaknya bercuti bersama namun dia menolak tawaran berkenaan. Selain itu, dia kata saya tak boleh dapat sambung musim yang seterusnya sekiranya saya tidak pernah bercuti bersama, saya kata tak apa saya akan bayar percutian saya sendiri jelasnya lagi. Selain itu, Sarima turut mendedahkan dirinya pernah diminta untuk memakai pakaian seksi di hadapan seorang pengarah. Ada sekali itu seorang pengarah turut suruh saya masuk bilik model baju-baju untuk rancangan tersebut. Dia suruh saya pakai baju seksi dan sudah siapkan baju-baju untuk saya pamerkan dalam bilik itu. Saya tanya kenapa saya kena pamerkan di dalam bilik ini bersama pengarah tersebut seorang diri macam pelik sahaja. Saya tak nak dan saya tak nak tunjuk saya punya lengan. Selepas itu, saya tak dapat tawaran seterusnya tapi ada rezeki lain selepas itu dedahnya lagi. Menurut Sarima, kejadian itu terkerap kali berlaku kepadanya membuatkan dia mempunyai kesedaraan untuk menolak dan berkata tidak. Malah dia juga rela tiada peluang pekerjaan asalkan maruahnya tidak tergandai. Saya lebih rela hilang pekerjaan berbanding hilang maruah. Tak apa, rezeki datang. Kejayaan adalah ketenangan dan ketenangan apabila kita menjaga maruah luarnya lagi. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.